Selamat sejujurnya semua. Saya mengatini dengan Moni Andi daripada Master of Correctional Science di UM Malaysia. Hari ini saya nampak bertanggung tentang kagian tinggal laku pesalah Akta Pencegahan Jenayah yang dipanggil sebagai buka berdasarkan teori realiti. Pengenalan. Akta Pencegahan Jenayah 2014 adalah sebuah akta yang digubal bagi menangani kegiatan jenayah di Malaysia. Akta ini digubal bertujuan untuk mengawal jenayah, anggota kongsi gelap, individu yang mengancam keselamatan negara. Melalui Akta Seksyen 15.4 dalam Akta Pencegahan Jenayah, pesalah akan dikenakan hukuman penjalan minimum 2 tahun dan maksimum 10 tahun jika sabit kesalahan. Pesalah yang dikenakan hukuman di bawah Akta Seksyen ini perlu di bawah pengawasan pegawai polis dan tidak boleh mengabaikan kerajaan. Dalam kajian ini, pengajian mengaji tentang tinggal laku pesalah yang buat daerah dan mendapat sertakan di bawah pokok berdasarkan teori realiti. Seterusnya, saya nak bincangkan tentang apa yang mendorong pengajian memilih tajuk ini. Di Malaysia, bilangan jenayah semakin tinggi. Penyataan ini disukong oleh rahim dan rakan-rakan pada tahun 2016. Sebuah-sebuah pesalah berlakukan jenayah dikaji oleh banyak pengajian di Malaysia, sebagai contohnya kajian Ismail 2008 dan juga kajian Nord dan rakan-rakan pada tahun 2019. Kebanyakan pengajian fokuskan kepada penjenayah secara umum dan mereka kurang fokuskan kepada pesalah pokok. Ini mendorong pengajian memilih kajian tentang pesalah pokok. Sebagai pengajian, carangan untuk menambahbaikan turun disertakan dalam kajian. Smart Police Station di Dubai menarik perhatian pengaji untuk membuat cadangan bahawa menubuhkan Smart Police Station di Malaysia. Ini adalah kerangka kajian, teori realiti sebagai pemboleh hubah bebas hingga laku pesalah sebagai pemboleh hubah bersandas. Kerangka konsep Pengaji menggunakan teori realiti dalam kajian ini, respondent mempunyai kekurangan dalam Love and Belonging dan juga mempunyai kekurangan dalam Survival. Pengaji menggunakan sistem WDAP sebagai intervensi dalam kajian ini. Melalui sistem WDAP, respondent dapat mencapai matlamanya. Seterusnya, surutan kajian Di sini saya sertakan dua contoh kajian Yang first adalah kajian yang dijalankan oleh Cik Audah Hassan pada tahun 2008 Yang menjelaskan tentang hukuman berdasarkan pokok. Pokok Tujuan kajian ini adalah untuk mengaji tentang Electronic Monitoring Device yang digunakan dalam hukuman di bawah pokok. Kajian ini adalah kajian berbentuk kualitatif dan pengaji mengumpulkan batak melalui teks penundangan, jadun undang-undang dan juga menjalankan semi-structured interview. Respuran kajian ini adalah seramai tiga orang pegawai polis daripada Bukit Amun Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan Electronic Monitoring Device kepada pesalah pokok dapat mengawal jenayah dan juga mengelakkan pesalah daripada melakukan jenayah. Yang kedua adalah kajian tentang penglibatan ekstremisme dalam kalangan masyarakat klas bawaan di Malaysia. Kajian ini dijalankan oleh Abdul Nazim dan rakan-rakan pada tahun 2019. Kajian ini berbentuk kualitatif. Data dikutip adalah melalui tembol terhadap bekas tahanan sosma, potak, pokok yang terlibat dengan kegiatan ekstremisme serta pakar diradikalisasi. Asil kajian mendapati bahawa faktor penglibatan kelas bawaan dalam kegiatan ekstremisme adalah bersifat multivariable. Terdapat banyak faktor antaranya rasa terancam, tercalarawan ilmu, kesampitan hidup, dan lain-lain. Seterusnya, research gap. Secara umumnya, pengajian-pengajian kurang fokuskan kepada pesalah pokok di Malaysia. Teori kaunseling juga kurang diaplikasi kepada pesalah jenayah dalam kajian Malaysia. Kebanyakan kajian dikaitkan dengan teori kaunseling sebagai contohnya kajian yang dijalankan oleh Zewik dan rakan-rakan pada tahun 2015. Oleh itu, dalam kajian ini, pengajian memfokuskan kepada pesalah pokok di Malaysia dan menggunakan teori kaunseling dengan pesalah. Pengajian memilih Balai Polis Kurun Kedah sebagai tempat kajian memfokuskan pesalah mendapat hukuman sekatan dan buang daerah. Seterusnya, penyataan masalah. Malaysia juga menjadi salah satu negara yang biasa terbabit dengan jenayah. Pesalah akan mendapat hukuman berdasarkan beberapa akta di Malaysia. Salah terakhirnya adalah pesalah disabitkan hukuman di bawah Akta Seksyen 16.4 dalam Akta Pencegahan Jenayah. Akta mendapat hukuman buang daerah dan sekatan sekurang-kurang 2 tahun. Selain hukuman, pesalah perlu mendapatkan perkhidmatan kaunseling untuk menyedarkan diri sendiri dan juga memulihkan diri sendiri. Perkhidmatan kaunseling dapat membantu pesalah untuk memulihkan diri dan juga mengubah tingkat laku yang negatif. Pengajian memegang teori niliti dalam kaunseling sebagai garis panduan dalam kajian ini dan membantu responden untuk membawa ke arah lebih positif. Skop kajian dan limitasi kajian Skop kajian adalah berfokus kepada pesalah pokar di Balai Polis Gurung Kedah. Pengajian mengaji responden berdasarkan teorialiti. Limitasi kajian atau batasan kajian. Pengajian hanya berfokus kepada pesalah pokar dan tidak dapat dijeneralisasikan kepada semua pesalah. Pengajian hanya memilih satu responden dan berfokus satu tempat sahaja. Sumbangan Dalam kajian ini, pengajian mencadangkan untuk menubuhkan Smart Polis Station di Malaysia. Smart Polis Station adalah stesen polis yang boleh dirayang diri dan buka selama 24 jam setiap hari. Smart Polis Station dimenawarkan 27 perkhidmatan minta dalam talian dan juga dalam aplikasi. Melalui ini, masyarakat dapat membuat laporan polis dan juga dapat interaksi dengan pegawai dengan cepat. Masyarakat yang ingin membuat laporan tidak perlu menunggu lama dan juga mereka dapat mengkhidmatkan masa. Yang keduanya adalah pihak polis menggunakan teknologi yang tinggi dalam perkhidmatan seperti negara Dubai. Balai Polis Dubai merupakan stesen pertama yang menggunakan ujian DNA. Dalam siasatan jenayah, institusi pertama menggunakan electronic fingerprinting, institusi pertama yang menggunakan konsep clean desk policy, institusi pertama yang menubuhkan jabatan secara eksklusif untuk asasi manusia, institusi pertama yang menggunakan global positioning system GPS dan juga menggunakan teknologi yang tinggi dalam perkhidmatan. Pihak polis Malaysia perlu bertanding dengan negara Dubai untuk meningkatkan taraf perkhidmatan. Saya dapat empat objektif kajian. Yang pertama, menerokkan responden dengan menggunakan teorialiti. Yang kedua, membantu responden dalam membuat perancangan untuk mencapai matlamanya dan memberi keserahan tentang diri sendiri. Yang ketiga, membawa responden ke arah positif melalui sesi ini. Kajian ini menggunakan kaedah berbentuk kualitatif. Responden kajian ini adalah seorang lelaki yang mendapat perintah sekatan di Balai Polis Gorong Kedah Malaysia. Responden dibilih secara tidak rawat daripada Balai Polis Gorong Kedah. Hasil kajian diperoleh daripada kaedah pemerhatian dan juga kaedah temubual. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai kekurangan dalam survival dan juga love and belonging dalam choice theory dalam teorialiti. Responden tidak dapat menyesuaikan diri di Gurong Kedah dan juga mengatakan bahawa dia rasa bersunyi dan tidak ada orang untuk meluarkan perasaannya. Responden juga sangat menginginkan persisahan daripada ahli keluarganya. Pada masa sekarang, responden tidak dapat meluarkan masa dengan ahli keluarganya dan rasa berserangan. Alih keluarga juga tidak dapat balik ke Gurong disebabkan tempat tinggal yang jauh dan mereka masih bekerja. Dalam kajian ini, pengajian menggunakan sistem WDP sebagai intervensi. Melalui sistem WDP, responden dapat menghidarkan tentang diri sendiri dan juga mengetahui kehendaknya. Responden juga memilih tingkat laku yang baik dan positif untuk mencapai kewandaannya. Responden mengambil langkah untuk sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Pengaji tidak dapat melihat kesan intervensi terhadap responden kerana pengaji tidak follow up responden selepas ini. Tetapi, responden mempunyai kesedaran tentang tingkat laku positif dan juga negatif. Responden juga percaya bahawa tingkat laku negatif akan membawa kesan buruk dan mengganggu kehidupannya. Implikasi kepada profesional, pengaji dapat mengaplikasikan teori dalam sesi dan ia memberi kesan yang baik kepada responden. Melalui sesi kemingguel, dapat meningkatkan pengetahuan tentang kekenaian dan dapat mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari serta mendapat pengalaman yang baru. Sebagai pengaji, membantu responden untuk menjelaskan diri sendiri dan meningkatkan tanggung jawab. Secara kesimpulannya, kajian ini dijalankan untuk mengakluman tentang pesalah pokok dan mengetahui tentang kehidupan seorang penjenayah. Pengaji dapat ilmu pengetahuan dan juga mendapat peluang untuk mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari. Intimansi yang dijalankan juga memberi kesan yang baik kepada responden. Responden juga mempunyai banyak manfaat daripada sesi ini, iaitu mendapat kesedaran tentang diri sendiri dan juga merancang untuk masyarakat akan datang serta menyendari kesalahan yang dibuat. Ini adalah antara rujukan-rujukan yang saya gunakan dalam kajian ini. Ok, itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat saya. Sekian, terima kasih.